G-A-T-O-T G-A-T-O-T Bentar lagi, turn season Sore ini apa besok ya? Ya, pokoknya bentar lagi lah Epic lagi, epic lagi Badak lagi, badak lagi Ya, sebenarnya gak masalah sih Tapi yang paling gue benci itu Ketika research season tuh MMRnya ke research lagi Jadi ya, kayak ngulang lagi gitu Gak mau nge-push MMR Tapi gak apa-apa, itulah tantangannya ya kan Ya, sama kayak season-season sebelumnya ya Hingga ada special cuy Ya, apalagi kan lagi musim-musim Apa nih, COVID ya Itu ya Jadi ya, gue abis selesai kelas online ya Gue record atau gak main game lah Gitu-gitu aja cuy Kelas online Makan Molor Main game Main game Molor Makan Repeat Kebetulan waktu gue main Apa nih Wawannya Ya Gue teringat sebuah kata-kata Yang kayak gini cuy Ganteng doang Main wan-wan gak bisa terbang Canda terbang Ya, kayak gitu lah cuy Kata-katanya Ya, emang gitu kan Kalau nya main wan-wani Agak gampang buat buka Utinya itu Karena Karena susah Wow Amazing Ya, jadi maininnya tuh Kayak harus pake Mekanik-mekanik gitu lah ya Bahasanya Ya, gak paham juga Gue ada Ya, gue taunya main Gitu kan Kalau kita kan Ya, kalau biasa main M-M-nya kan Kita tuh harus jaga posisi Positioning Gak boleh terlalu maju Gak boleh offside Tunggu tank dulu Tapi kalau wan-wan ini beda cuy Beda Kalau lo mau main wan-wan Dan lo bisa terbang Ya, lo harus Berani maju gitu Ini cocok buat buat lo Yang suka main bar-bar Yang Yang gak suka Yang gak Yang gak suka Positioning Ya, yaudah Maju-maju aja gitu kan Karena ya Wan-wan ini perlu Mecah weakness pointnya cuy Ya, sebenarnya Positioningnya tuh Perlu Karena ya Kalau lo terlalu maju Ya, lo bakal Mati Kebanyakan user wan-wan sih Biasanya pake spell Aegis Ya Jadi Ketika dipencetan Ada Dapat shade lah Buat nanan damage Tapi gue pribadi sih Gue lebih suka Pake flicker Ya Enak lah ya cuy Kalau lo mau Dingeng Lalu bisa Kabur Kalau Musuh yang kabur Ya Ya lo bisa ngejar Ya udah Flicker lah Abis itu Burti Ah Tigre account TIT Walaupun Hero ya Damagenya tuh Geli-geli Gimana gitu Gak ada Kertika-kertikanya Gak ada Sakit-sakitnya Tapi Kalau udah terbang Siapa sih Yang bisa nangkep Ya Inti dari mainin hero ini Ya lo kok udah bisa terbang Itu aja Makanya itu kan Gue lebih suka pake flicker Jadi kalo Witness point tuh Lo udah pecahin Semuanya Kuti lo udah kebuka Ya lo flicker maju aja Incher corenya musuh Yang belakang yang Ya pokoknya Corenya kayak Supportnya kayak Apa kayak Pokoknya yang tipis-tipis lah Ya seenggaknya Lo bisa ngekill Satu Atau dua Dari ultinya itu lah Cuy Nero sih Juga bisa Ngasih HBD Cuy Ya kan Musuh Datang-datang Kena skil satu Skil satunya balik Backness point Yang belakang pecah Kena stun Ya lo tinggal Loncat-loncat gak jelas aja Cuy Buat buka ultinya Tadi Intinya ya Positioning nih hero Lo cuma bisa Lo cuma harus Mastiin Lo cuma harus Kayak Gue mau loncat kemana sih Habis ini Nah kayak gitu aja Cuy Iya lo Loncat-loncat gak jelas aja Loncat kiri Kanan Depan Belakang Atas Bawah Gitu-gitu aja Cuy Ya Kalo udah kebuka ya Ulti aja Jangan sayang-sayang Mau ultinya Ntar mahalo yang dibalikin Pasif nih Lo Itu tadi Cuy Lo bisa loncat-loncat Habis basic attack Ya itu Yang buat Memudahin Lo buat Buka Buat Memacahin Weakness point Semakin Tinggi Tech speed Lo Dia loncat-loncat Semakin cepet Kayak Apa ya Ya Gitu Wala Walaupun Hero Ope Parah Eh Gak Ope Juga Sih Iya Ope Kalo Terbang Ayo Cuy Susah Ditangkep Ada Pulip Ayan Juga Kan Skill Buat Itu Ya Tetep Ayo Daerahnya Tipis Jadi Gampang Mati Ya Lo Jangan Soan Soan Kayak Mau Ngebuka Wikness Point Terus Loncat-loncat Kejelas Sampai Kebelah Musuh Ya